Selamat menikmati Sungguh memperhatinkan nasib sekolah luar biasa atau SLB Negeri 2 di kota Cimahi ini Karena tidak memiliki fasilitas yang memadai Kondisi sekolah sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah Provinsi Jawa Barat Anggota Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat Andik Kaca mengaku kaget dan sangat prihatin Saat meninjau langsung kondisi sekolah yang menjadikan ruang UKS sebagai ruang kelas untuk melakukan pembelajaran Anggota Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat Andik Kaca mengaku kaget dan sangat prihatin Saat meninjau langsung kondisi sekolah yang menjadikan ruang UKS sebagai ruang kelas untuk pembelajaran Andik Kaca menambahkan sekolah luar biasa atau SLB tersebut dari segi fasilitas Seharusnya memiliki keistimewaan dari sekolah-sekolah pada umumnya Pihaknya pun akan segera menindak lanjuti dengan mengundang pihak terkait Karena menurutnya ini adalah masalah yang sangat serius Saya ingin dalam 5 tahun ini jangan terlalu lama lah Mudah-mudahan 2022 kita bisa dorong gitu Baik pengadaan lahannya maupun sekaligus dengan rencana pembangunan gedung baru Jamanan Karena dalam sudut pandang saya SLB itu harus memiliki fasilitas lebih Sementara itu Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Cimahi Budi Setiono berharap Bisa segera dilakukan peremajaan terhadap sekolah tersebut Karena tidak seharusnya sekolah luar biasa yang letaknya di tengah kota Namun kondisinya sangat memprihatinkan Saya nangis kalau kalau saya benar ini Kalau melihat ruangan seperti ini Idealnya harus ruang asesmen terapi ada Ruang ketampilan ada tetaboga tetabusana itu ada kelengkap Kalau di sekolah yang lain Kalau di sini saya membuka tetabu sana Aduh kemah di mana Terus membuka tetabu gak ada Jadi sulit gitu ya Untuk mengembangkan prestasi Padahal prestasi sesuatu ada di sini Juara kemarin sekarang ini juara kecantikan Juara olahraga Anak-anak bisa Kumas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan Jangan lupa, 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 Terima kasih.